bisa refer. Jadi cari beberapa buyer yang kira-kira tertarik sebagai distributor akan menjadi distributor Bapak-Ibu. Nah distributor itu yang akan ngecek barangnya ini perizinannya seperti apa. Harus punya distributor punya izin trading biasanya. Dan dia perlu ada namanya barang-barang Bapak-Ibu apakah ada ingredient tertentu misalnya yang berhubungan sama legalitas di Singapura. Seperti PPOM Singapura. Jadi kita harus ada itu. Jadi mudah-mudahan menjawab. Oke. Baik, Pak Sipanus. Boleh. Saya rolan tadi. Pak, itu yang Bapak bilang tadi PRRT apa yang maksudnya Pak? Ya itu apa yang maksudnya? Oke silahkan Pak Sipanus. PRRT itu perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Industri. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ya? Ya, Dinas Kesehatan Pak. Terima kasih. Yang di Indonesia ya Pak ya. Baik, sebentar. Baik, ini ada empat Pak Sipanus webinar kita. Silahkan mau... Boleh saya teruskan pertanyaannya Pak Bu ya? Saya belum selesai tadi. Itu kalau misalnya kita mau kirim produk misalnya makanan dan lain-lain mesti... Bagaimana ya Pak? Dan Pak Sipanus tadi berhubungan dengan distributor. Nah, apakah Bapak bisa fasilitasi ya Pak Sipanus ya? Soalnya kan dia jangan hanya jadi wacana aja Pak gitu loh. Ya Pak, seperti yang saya bilang company kami itu lebih ke arah agregator Pak. Jadi distributor itu harus punya izin sendiri gitu. Jadi ada distributor-distributor tertentu yang memang ingin membeli produk-produk itu. Tidak, maksudnya saya Bapak bisa menjadi fasilitator ya dengan distributor tersebut? Sementara ini kita enggak Pak. Kita lebih ke arah agregator. Maksudnya begini Pak Rolan. Sebentar-bentar saya sampaikan Pak Rolan. Pak Rolan itu harus masuk dalam satu komunitas. Apa salah-salah tidak bisa langsung kepada Bapak Beryal tapi beliau ada satu distributor yang menjadi partner. Kalau Bapak mau beliau itu bukan Pak. Jadi beliau itu nanti akan menemukan bayar Pak. Jadi bukan berarti Bapak langsung-langsung kepada beliau. Nah tadi itu harus izinnya itu punya PET itu Bapak harus punya perizinan yang lengkap. Biasanya kalau makanan itu kan produksi industri rumah tangga itu punya izin perizinan dasar selain dari BPUM dan AJCP untuk ekspor. Oke. Baik. Terima kasih Prof. Ben untuk tambahan masukannya. Baik. Pak Stefanus sudah cukup menjawab dan barangkali kalau Pak Rolan ingin lebih lanjut secara detail nanti bisa langsung menghubungi Pak Stefanus sudah diberikan kontaknya ya. Baik. Kita kasih kesempatan dulu untuk empat partisipasi tadi yang sudah menunjukkan tangan. Silakan. Halo. Selamat malam. Siapa dulu ya Bu? Siapa dulu ya Bu? Bolehkah saya terhubung ke Ibu Ami? Oke. Ibu Ami ini ada pertanyaan. Silakan. Selamat malam Ibu Ami. Selamat malam Ibu Ami. Masya Allah Alhamdulillah bisa berkomunikasi langsung sama Bu Ami. Bu Ami terima kasih nih untuk bantuannya sudah mempromosikan produk kami di laman media sosialnya ICPC Saupau. Nah ini Bu Ami untuk Bu Ami lagi di Indonesia ya Bu? Bisa nggak Bu? Kira-kira kita titip sampel. Ini yang betulnya saya rahasiakan karena ini pasti sampelnya. Karena gini Bu karena gini saya minta apa ya sudah beberapa kali request business match sama ITPC tapi belum dapat peluangnya ya Bu ya. Saya sudah kirim kompro petesan sama produk knowledge kami Bu sama produk profile kami. Apa Bu produknya Bu Nia saya diingatkan? Saya kami bergerak di produk turunan kelapa Bu. Karkol sama tepung kelapa gula kami semuanya pengen. kalau itu saya bersedia ya karena kalau untuk desiccated coconut itu nggak bisa Ibu kirim sampel Ibu karena dianggap makanan ya. Jadi ada nih salah satu grup UKM kita sudah nyampe sini barangnya sama bayar nggak diambil karena kalau diambil dia kena teks import dianggap importasi ya. Padahal barangnya hanya 1 kilo 2 kilo. Nanti saya bawakan Sarkol kalau untuk jadi sampel itu harus 2 kilo 2 kilo aja ya jangan lebih nanti kopernya. Baik Bu untuk heksagonal kami produksi banyak Bu. Boleh tapi jangan banyak-banyak ya nanti hubungannya ke Bu Dewi aja. Baik Bu baik ini karena pertanyaannya masih Andri saya minta ada dua lagi yang raise hand untuk bisa menanyakan langsung kita harus Pak Tanasa Pak Tanasa Silahkan ini banyak ini pertanyaan Baik terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam dan terima kasih atas kesempatannya disini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Stefanus mungkin juga nanti bisa ditambahkan pendapat dari Bu Ami jadi saya perkenalkan perkenalan dulu sebentar jadi nama saya Tanasa CV saya itu CV K&H Homes Living bergerak di bidang lebih fokus ke kitchenware dan tableware saya tertarik dengan pembahasan Pak Stefanus tadi yang mengenai biodegradable atau mungkin peralatan-peralatan yang mengarah ke environmental friendly atau green living ya Pak jadi saya juga sudah berencana sebelumnya saya ini sedang eksplor ke Korea untuk produk JETI dan sudah establish selama beberapa bulan nah kemudian saya mendapat inquiry dari buyer mengenai produk disposable cutlery nah ini kan terkait dengan tadi ya Pak peralatan environmental friendly dan green living seperti itu nah saya ingin mengetahui bagaimana keadaan lifestyle dari orang di Singapura dan juga mungkin Bu Amin nanti bisa menambahkan yang di Brazil apakah mereka sudah aware mengenai produk-produk yang ramah lingkungan seperti itu dan peluangnya seperti apa nah kami sendiri berkomitmen untuk memberikan produk yang yang well gitu jadi kita berusaha untuk memenuhi sertifikasi-sertifikasi yang memenuhi produk green living seperti FMFSC jadi FMFSC ini adalah Forest Management sertifikasi Forest Management dari Forest Tower Council jadi kalau saya lihat kompetitor terbesar kita dari Indonesia itu adalah dari Cina produk-produk seperti ini itu banyak diproduksi di Cina nah apakah ini juga saya ingin tanyakan ke Bu Ami bagaimana hubungan bilateral antara Cina dengan Brazil nah apabila ini apabila hubungan Indonesia dengan Brazil lebih menguntungkan kan mungkin ini ada bisa menjadi peluang karena saya melihat sendiri juga green living ini akan menjadi trend di masa depan seperti itu ya mungkin nanti bisa dikasih gambaran mengenai keadaan atau lifestyle di Brazil dan juga di Singapura Pak dan Ibu Ami terima kasih ya silakan Ibu Ami mungkin Ibu Ami bisa menjawab lebih dulu ya kalau soal lifestyle ya Pak Tanasa thank you pertanyaannya coba lihatin penduduk Indonesia berhuling gak gitu dengan green living dengan rata-rata kita ini masih di kota-kota besar masih orientasinya yang murah yang bagus modelnya gitu ya kalau kita bicara furniture sama disini juga mereka a bit don't care they don't really care actually mereka produk itu model yang pasti kemudian kalau itu furniture kalau dia produk produk kesehatan of people sama kayak kita kita punya grup keto kita punya grup yang lain it doesn't dominate itu tidak mendominasi jadi kalau dibilang apakah tinggi tingkat kesadaran 0 it doesn't kemudian bagaimana hubungan bilateral China dan Brazil sangat akrab sama dengan kayak kita dengan China sekarang ya contohnya apa produk jarum suntik ya sama impulsion set impulsit ya sama globes ya globes itu datangnya semua dari China dan bahkan ketika pemerintah Brazil itu memberikan kebijakan khusus bahwa untuk produk-produk alat medis ini kan sebetulnya prosedurnya panjang ya dia harus dapat surat persetujuan dari PPPOM kalau disini namanya anvisa kemudian dia harus punya izin yang sangat komplikated gitu khusus untuk China pemerintah Brazil katakan you are free tidak ada teks import jalanmu karpet merah kami butuh so bahkan bawang bombay ya yang Brazil itu sebenarnya produksi datangnya dari China China ini has almost everything Brazil need sama lah kayak di kita gitu ya semua yang Brazil itu pakai China itu bisa sediakan so country partner hubungannya baik sekali gitu ya Bapak ya itu yang gak bisa kita substitute karena apa barang China itu murah kemarin ada buyer saya ini seneng belusukan gitu ya ke pasar saya cari apa sih produk sayur buah Indonesia yang bisa masuk karena Brazil ini sudah produsen agrikultur terbaik dunia ada peluang bawang bombay kalau mau disini orang setiap hari masak pakai bawang bombay tapi syaratnya cuma satu kalau bawang bombay Indonesia bisa mengalahkan harga bawang bombay dari China they want to take it in a large number of import kalau bisa tapi barangnya sudah sangat murah dari China saya gak tahu ya karena mungkin subsidi dari pemerintahnya kalian kalau kita kan eh gak boleh ngomong gitu saya kan pemerintah jangan direkam ya Pak Dudu ya saya kira itu bisa menjawab ya Pak Tanasa baik terima kasih Pak Tanasa bisa sudah cukup yang dari Pak Stefanus Pak Stefanus oke Pak Stefanus mungkin bisa menambahkan sedikit silahkan Pak terima kasih yang dari Pak Tanasa intinya gini Singapura banyak sekali ngambil barang dari luar karena di Singapura negara kecil tempatnya gak terlalu besar Pak penduduknya juga sedikit gitu jadi dia import banyak banget ada sekitar 190 produk dari berbagai negara itu di import ke Singapura tapi sejak jaman pandemi ini Singapura juga mengalami kesulitan karena kalau misalnya dia ambil dari Indonesia ternyata Indonesia juga butuh lagi pandemi jadi dia gak bisa Malaysia juga sama jadi Singapura sekarang banyak mencari produk-produk yang sustainable jadi dia cari kalau bisa produksinya itu di negaranya sendiri Pak jadi itu yang pertama jadi dia mencari produk-produk dari luar tapi yang bisa dipanem atau dibikin berdayakan di Singapura sendiri jadi mereka sudah masuk ke situ kalau ditanya kesadaran di Singapura ini yang dicari adalah yang tadi yang saya bilang biodegradable tapi carinya itu yang bisa dijual ke luar Singapura Pak jadi beli dari mana misalnya dari Thailand dari Indonesia dia repackaging atau gimana atau dia punya showroom di Singapura lalu dia jual lagi Pak karena itu itu aja Pak dari saya tambahannya oke cukup Pak Tanasa ya boleh saya kasih feedback sedikit Bu kepada Pak Stepanus sedikit oke baik singkat ya Pak ya Pak jadi kan tadi berarti barangnya dipivot dari Singapura ke luar negeri gitu ya Pak nah ini kan sebenarnya saya melihat peluang bahwa kompetitor terbesar kita yaitu Cina itu mereka gak ada ini sumber daya alamnya mereka ngambil dari Rusia Pak jadi karena kita ini kan negara tropis dan produksi kayunya itu sangat tinggi dan saya melihat bahwa kayu disini itu ada yang pertumbuhannya sangat cepat dibandingkan kayu yang diambil oleh Cina itu nah jadi itu bisa menjadikan peluang peluang yang cukup besar bagi kita biar bisa menggantikan Cina ini sebenarnya nah kalau semisal tadi kan misal ada apakah Pak Stepanus mengetahui atau memang ada perusahaan yang merupakan distributor untuk produk disposable cutlery atau peralatan makan yang sekali pakai begitu Pak biasanya untuk rumah sakit atau cake food service juga biasanya pakai itu untuk mengurangi limbah plastik dan mengurangi biaya atau menekan biaya operasionalnya nah itu peluangnya bagaimana Pak ya Pak apakah sudah ada seperti itu kalau saya ada untuk lebih lanjutnya nanti saya mau berkontak dengan Pak Stepanus atau perusahaannya Pak Stepanus itu nanti saya kontaknya kemana seperti itu ya Pak terima kasih oke baik terima kasih Pak Panasal oke silakan Pak Stepanus mau ditambahkan sedikit cukup singkat aja ya Pak ya nanti untuk pertanyaan tadi langsung kontaknya ke Panitia saya kasih kontak oke oke baik nanti ada nomor kontak beliau oke baik terima kasih Pak ini kami minta untuk penanyaan yang sudah resahin dari Bali Agro silakan dari Bali Agro silakan ya selamat malam terima kasih terima kasih tanya Ibu Harianti ini mau nanya tadi perihal produk potensial karena yang tadi saya perhatikan kayak ada silver ada rempah terus Indicraft juga karena itu salah satu produk potensial kita dari Bali yang dimana di Bali ini saat ini ya rekonstruksi ini cukup terpukul karena bagian besar kan bagian besar terlalu berpaku sama sama pariwisata nah mungkin kalau misalnya bisa dibantu untuk lebih detail market intelligence nya mungkin bisa apa namanya kita bisa bantu supply dari Bali karena kebetulan partner kita juga ada salah satu yang bikin silver itu sampai sekarang masih masih ekspor ke Amerika ke apa namanya ke Hong Kong juga kalau misalnya bisa ada potensial di Brazil kita bisa eksplor lagi ke sana mungkin itu aja terima kasih atas kesempatannya pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Ami ibu Ami oke baik silahkan Ibu Ami ya makasih mas dari Bali Agro untuk jawelri kita punya inquiry ya kemarin baru satu UKM yang bisa provide tetapi belum cocok karena yang diminta ternyata sold out barangnya jadi kalau punya nanti Bu Dewi bagian staff bagian inquiry expert punya detail spesifikasinya yang diminta apa boleh silahkan menghubungi langsung Bu Dewi boleh WA nya di share di chat ya teman-teman tapi tolong ini ya untuk Bu Dewi ini khusus bagian ekspor ya kalau Bu Iwin itu promosi sosial media yang grup whatsapp yang mau kirim katalog produk dan lain sebagainya yang WA kantor nah itu untuk jawelri permintaannya gak banyak Bapak tetapi ada karena kalau data statistik juga kita perhiasan tidak merupakan produsen utama ke Brazil kemudian soal furniture furniture ini banyak kita punya kenalan tiga warehouse yang besar sekali gudangnya atau tokonya gitu ya yang khusus memang menjual produk Indonesia satu itu berhenti karena pandemi sekarang sudah 35 tahun membawa barang dari Bali sama dari Semarang sama Jepara yang satu lagi ada semua ini di Facebook kami kalau rajin scroll itu ketemu nanti kita posting ada yang dari Batuan Batuan ini dia furniture dan handicraft tapi lebih banyak ke handicraft dan kemarin sempat ke Indonesia minta kita temenin cuman gak bisa mereka ke Indonesia lalu lantas kita kasihkan kontak grup UKM kita ada dua yang berhasil dua-duanya berhasil maksudnya kita kasihkan kontaknya Pak Made dibeli barangnya kemudian kita kasih kontak Bu Ari UB Living Alhamdulillah dibeli juga jadi memang mereka seneng gitu bahkan ini pameran furniture kami eh sorry pameran yang dikerak kami ada di Kurisiba bulan September mendatang mereka sudah katakan Bu Ami kalau nanti gak habis barang pamerannya saya akan beli saya akan angkut pakai truk gitu ya ke tokonya mereka di sini apa saja yang disukai nanti ya Pak di analisis intelijen kita boleh silahkan nanti hubungin email kalau sudah siap boleh dipublikasi nanti kita akan share tapi syaratnya terlebih dahulu Bapak yang meminta harus menyerahkan tiga dokumen satu company profile Bapak kalau Bapak jualan furniture saya kasih barangnya jangan Bapak nanti iseng-iseng jualannya misalnya sepatu minta analisis intelijen furniture maaf belum bisa ya karena tidak untuk kepentingannya berarti kemudian legalitas usaha ketiga katalog product kalau itu komin kuarinya diisi dokumennya di attach kami akan dengan senang hati memberikan dokumen analisis intelijen itu ya Bapak siap-siap karena apa namanya jadi kondisinya ini kayak jadi banyak yang titip barangnya untuk di ekspor ke saya gitu loh Bu jadi karena kebetulan ini ada ini makanya istilahnya kan saling membantu untuk teman-teman UMKM disini karena rata-rata mereka bisa apa namanya untuk melihat segmen market di luar gitu sih siap terima kasih infonya Bu Ami oke baik terima kasih untuk Mas dari Bali Agro Product menarik sekali ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Ami dan Bapak Stefanus dari tadi dua orang ini menjadi pusat perhatian kita pada malam ini barangkali ada partisipan yang masih rest hand yang ingin bertanya langsung kami persilakan dua pertanyaan dua pertanyaan lagi ya halo terima kasih baik terima kasih Bapak Ibu moderator dan juga Ibu Ami juga Pak Stefanus saya langsung aja saya Hanif dari Ude Rumah Rempah bergerak di bidang rempah-rempah dan herbal khususnya untuk hole dan bubuk pertanyaan saya ditujukan ke Pak Stefanus dan Bu Ami untuk ekspor rempah-rempah ini apakah kita dalam skala tonase atau retail per gram Bapak Ibu terima kasih itu aja Assalamualaikum Assalamualaikum Saya duluan ya kalau di Brazil kami selama 10 bulan ini hanya dua kali ya menerima inquiry rempah-rempah yang terakhir ini kloff kloff yang dipetik tangan cengkeh ya itu per ton tapi gak banyak emang dia baru akan coba 20 feet container per ton kalau cocok harganya oke dan itu pun jarang ya Pak sebetulnya rempah-rempah Brazil itu mereka produksi sendiri dan bagus sekarang disini tuh sama kayak kita agrik kultur sungainya banyak gede-gede bayangin Amazon gitu ya tempat tanahnya subur jadi mereka tanam sendiri tahun ini saya pelajari dari bahwa mereka gagal tanam untuk kloff untuk cengkeh jadi saya gerak cepat kemarin saya langsung hubungin beberapa butuh kloff gak gitu karena saya tahu mereka gagal panen gitu ya bukan gagal tanam gagal panen ada memang masuk inquiry cuman gak banyak kalau Bapak punya hand kloff yang dipetik itu ya silahkan nanti ke Bu Dewi kasihkan dokumennya kita coba follow up dengan bayar gitu ya Pak kalau untuk retail gimana Bu kemasan per gram kecil-kecil biasanya jadi kalau dia di retail di supermarket dan sebagainya itu kecil-kecil yang graman ya gram ya per gram ya gram 100 gram 50 gram ada yang dalam bentuk bubuk ada yang oke baik terima kasih Bu oke Pak Hadi selanjutnya Pak next Pak Hadi langsung oke terima kasih Pak atas kesempatannya perkenalkan saya Hadi Bu Adin dari CV Hasil Berkah Alam produk utama saya sebenarnya Kokonat Karkul Biket saya mulai membuat dan melihat presentasi dari Bu Ami bahwa produk Kokonat Karkul Biket menjadi sesuatu yang paling banyak dicari sebenarnya agak tergiur juga tapi terus terang saya masih belum berani untuk memberikan penawaran ke sana karena saya juga harus tahu diri selama ini saya sudah punya bayar yang rutin ngambil ke saya ada yang ke Amerika ke Timur Tengah yang banyak nah yang ingin saya tanyakan adalah saat ini tuh banyak sekali apa ya produk baru yang terkait dengan Brown Basic Kokonat Apakah di Brasil juga membutuhkan produk tersebut atau tidak itu yang pertama yang kedua untuk use coconut oil use cooking oil apakah termasuk di dalamnya itu adalah VCO dan juga minyak goreng dari kelapa terima kasih langsung saya jawab Brown desiccated coconut belum ada Bapak inquiry-nya mereka masih minta yang putih medium grade sama fine grade 65 dengan 45% fat percentage-nya itu yang biasanya paling laku ya kalau Brown kita belum pernah terima kemudian untuk use cooking oil apa aja mau minyak jelantah dari kelapa boleh minyak jelantah dari canola boleh dari minyak sawit palm oil juga boleh yang penting harganya masuk karena mereka mintanya murah karena mau diolah lagi jadi biodiesel ingat-ingat 5200 ton per bulan kebutuhannya jadi ini kesempatan buat teman-teman yang punya requirement-nya silahkan terima kasih langsung Pak Sunan silahkan 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 Pak Sunan silahkan Pak Sunan dulu di-unmute dulu Pak saya kirim di-klik Pak tinggal di-klik layarnya Pak di-unmute unmute Pak unmute Pak Sunan ah udah oke silahkan Pak oke ya terima kasih ini banyak yang dapat saya khususnya untuk Pak Bu Amir pengiriman ke Santopolo untuk regulasi di sana bagaimana untuk kirim-kirim sampelnya karena kan ada beberapa negara-negara termasuk Brazil lainnya Kak sepertinya agak datat untuk komunitas barang-barang yang masuk ke dalam tubuh di luar itu kan lebih mudah ya kalau dokumen sampel itu biasanya dokumen untuk pemakai pribadi bukan untuk perdagangan kalau untuk perdagangan tentunya nanti akan berpengaruh kepada tersebutnya yang harus dibayarkan oleh si penerima barang terus kemudian yang kedua ke yang di Singapura ya kalau saya mau kirim ke Singapura itu justru lebih mudah barang apapun masuk mau ada IRT mau antalet pun bisa masuk karena rata-rata pembeli di sana itu diaspora Indonesia dan mereka dijual lagi ke orang Indonesia juga makanya potensi ke Singapura itu sangat besar dan tanpa batasan malah terima kasih silahkan Bu Ami Pak Suni ya terima kasih harap berdatang soal barang ini kenapa sosoknya ekonomi harap berdatang soal pengiriman sampel kalau Bokak bilang kiriman sampel itu bisa berarti dua barang itu dikirim statusnya dokumen itu barang sampel atau kirim saja sebagai paket biasa nanti diterima oleh bayar sebagai barang sampel contoh priket tadi kirim aja sebagai paket biasa dua kilo karena dia mintanya minimal dua kilo untuk dites diterima disini disini itu ketat tidaknya tergantung barang apa yang Bapak kirim saya sampaikan tadi kalau produknya makanan no cannot kayak desicated coconut cocoa sugar gak bisa karena mereka akan buka mereka akan buka ini barangnya apa begitu oh desicated coconut balik lagi kecuali si buyer yang terima bilang yaudah saya terima deh saya bayar pajak impornya jadi walaupun cuma satu kilo dihitung sebagai pajak impor barang impor itulah kelemahannya disini mereka memang sangat-sangat tapi kalau barang-barang seperti gerundung atau seperti yang aman-aman sepatu cuma sepasang dua pasang kirim sebagai paket biasa aja nanti kan si buyer terima sebagai barang sampel terakhir barang sampel yang dikoordinasi sebagai barang sampel betul-betul sampel yang jumlahnya itu bisa dua karton contoh barang dari Mayora Mayora itu mau kirim produk sampel atau Inako kemarin Inako itu gak bisa masuk sama sekali karena dia jeli kalau anak-anak kita senang makan jeli disini gak bisa masuk karena jeli itu haram sekali disini tapi kemudian karena kita mau buka warung misalnya disini ada yang mau beli mereka kirim ke KBRI dalam bentuk tiga karton besar-besar digabungkan dengan produk PT Mustika Ratu digabungkan dengan produk jadi dalam satu kontainer itu bermacam-macam nanti dokumennya khusus Bapak dokumennya khusus disahkan oleh KEMLU diterima oleh KBRI alamatnya tidak boleh tempat lain kalau barang sampel harus KBRI udah itu bebas pajak impor nah itu yang sedang kami lakukan untuk barang kameran di Kurisiba jadi kita punya satu kontainer nah ini kontainernya Alhamdulillah gratis ada pengusaha yang bantu nah itu kita kumpulkan IPL-nya kita bilang KBRI ini seluruh IPL sudah kita ini sedang finalisasi ya nanti KBRI dengan modal IPL tadi seluruh produk ini dibawalah ke KEMLU-nya Brazil di sini dikeluarkan surat bahwa satu kontainer ini barang sampel tidak boleh dikenakan tajak impor alamatnya ke KBRI sini kita dikeluarkan cukup jelas ya Pak Sunan atas penjelasan Ibu Ami iya cukup jelas biasanya kalau kita pakai datanya bukan sampel untuk dokumen biasanya untuk pemakaian pribadi misalkan ada orang ngirim sekilo dua kilo kita pakai pemakaian pribadi dan mereka setiap kita ngirim barang ke suatu negara pasti ada namanya text duty itu dan itu menjadi kewajiban si penerima kalau mereka mau bayar ya barang bisa rilis gitu dari pihak cukai tapi terkait dengan kontainer tadi ditujukan kepada kedutaan tapi harus pakai dalur Kemenlu ya bukan dalur harus ada alasannya misalnya lagi mau apa nih mau pameran di sini boleh Pak tapi di Brazil ini software as I know ya Pak mungkin kalau saya salah saya minta maaf semua barang dianggap kiriman pribadi diterima sebagai barang sampel oleh buyer aman sepanjang bukan masuk dalam list-list yang kena tarif gitu ya Pak ya kalau sirup tidak boleh Pak sama sekali tidak boleh jalan resiko ke semua negara nggak bisa itu nggak bisa ya jadi makanan itu nggak bisa masuk sini kalau desicated coconut yang cocoa sugar itu termasuk makanan maka tadi saya mau bantu Ibu kalau memang perlu saya bawa pakai koper nanti pulang gitu ya oke terima kasih Ibu Ami oke baik terima kasih atas penjelasannya Ibu Ami sebelumnya kita hold dulu untuk menuju ke pertanyaan berikutnya silakan para peserta mengisi absen untuk mendapatkan sertifikatnya kemudian join di telegram di sana ada 5.000 kurang lebih 5.000 UKM se-Indonesia jadi silakan join di telegram UMKM kemudian juga bisa subscribe like ya di youtube UMKM jadi silakan untuk segera di subscribe karena di sana nanti ada beberapa informasi penting juga seperti misalnya setiap ada webinar itu ada di record di youtube oke baik saya menuju dulu sorry saya klanifikasi ada yang sedih nih soalnya yang gak boleh itu kirim sampel kalau ekspor makanannya boleh tetapi syaratnya panjang ada BP POM dan lain sebagainya yang bisa masuk ke sini apa? Mayora dan sekarang ini sebenarnya rahasia saya gak pengen sebelum kejadian tetapi kami sudah dalam tahap finalisasi barang Indomie kita dari Indofo masuk ke sini sedang dalam proses pengajuan izin kesehatan dan lain sebagainya kalau ini terjadi suatu pencapaian yang luar biasa karena Indofo itu gak pernah bisa masuk ke sini jadi yang gak boleh itu kirim sampel boleh tapi si bayar harus bayar pajak impornya ini yang saya katakan jadi sepakat dulu oke aku kirim ya disiketit kokona tapi kamu bayar ya pajak impornya boleh masuk itu maksud saya tadi barangnya bisa dijual bisa dijual tapi bayar nanti pajak impornya gitu ya Bu yang sedih tadi ya jangan sedih lagi ya semangat semangat teman-teman UMKM kita lanjut ini ada pertanyaan lagi apakah produk kain ekoprint itu bisa go ekspor terutama ke Singapura dan Brazil apa saja persyaratan yang silahkan Bu Ami atau Pak Stefanus bisa ditanggapi silahkan Pak Stefanus duluan oke baik kalau untuk ekoprint ya itu printingnya bahannya apa dulu kalau bahannya memang ada unsur pewarna itu memang agak susah karena kami pernah bukannya ekoprint ya tapi kami pernah membantu satu perusahaan ya ternyata bahannya itu mengandung pewarna gitu nah itu susah gitu maksudnya harus ada izin pokoknya gini barang yang diterima itu kalau menyentuh kulit atau diminum atau konsum itu perlu ada perizinan yang di Singapura ada namanya Singapura Food Authority atau bagi dari yang NEA environment gitu jadi tergantung jadi itu menurut saya tergantung ingredientnya gitu masuk bisa tapi ingredientnya itu yang penting perizinannya thank you sekalian Pak Stefanus bagaimana dengan barang-barang nyaman gitu kayak rotan dan lain-lain itu apakah bisa itu lebih mudah lebih mudah lebih mudah ya oke baik berarti itu lebih mudah silahkan Bu Ami mungkin masih ada yang mau ditanggapi untuk pertanyaan ini kalau untuk sebentar saya lupa yang pertama tapi kalau untuk rotan sudah stop ya Bapak Ibu dari 2019 akhir karena pemerintah Brazil menguatkan kebijakan bahwa hey jangan impor lagi sekarang harus memberdayakan produksi dalam negeri itu agak penasaran juga gimana sebelah mana Brazil ini punya rotan karena setahu bacaan saya tidak punya gitu ya ternyata setelah saya tanya-tanya saya baca-baca lagi punya mereka di sepanjang Amazon itu rotannya banyak nah ada kesempatan ada inquiry nih yang belum terpenuhi silahkan UKM yang punya pot bunga pot bunga gitu ya atau home decor yang dari natural fiber ya tapi dia mintanya itu semacam hiasan-hiasan kayak pot bunga gitu ya natural fiber tuh kayak coco fiber kali saya nggak ngerti juga ya silahkan ke Bu Dewi nanti spesifikasinya bukan arkelik ya bukan arkelik ya bukan arkelik bukan arkelik natural fiber Pak jadi keserabut oke oke itu ada bu selamat itu ya Bu Ami ijin tanya pertanyaan tadi pertama apa ya Bu saya kok lupa mohon maaf itu ecoprint ecoprint apa saya nih bagus banget barangnya Masya Allah nanti saya mau beli nih sebelum saya pulang ke Saopolo saya mau beli buat souvenir kami ITPC Buriani ya Buriani Zia di sini untuk tekstil itu kita nggak terlalu populer ya batik juga sudah balik kita tawarkan tapi nggak terlalu populer mereka taunya batik itu dari Afrika gitu karena coraknya rame-rame sekali kayak gitu ya hadir Bu Ami saya Rina Zia iya ini cantik-cantik banget nanti Bu Dewi hubungin ya saya mau beli produknya apa namanya ini lupa deh ya ya jadi nggak populer di sini memang produk garmen kita tetapi sebetulnya kalau nggak pandemi Ibu kita biasanya pakai street Vera ya Vera itu pameran kita pameran di jalan gitu ya itu laku biasanya karena memang apalagi untuk produknya Buriani Zia ini saya lihat memang peluangnya besar karena dia pakai ekoprint gitu ya orang-orang sini itu seneng cewek-ceweknya yang gaya-gaya yang unik-unik gitu harusnya ada potensial produknya nah doakan tahun ini saya ini sudah mengajukan permintaan untuk merelokasi kantor ITPC sekarang kita itu kantornya ada di lantai 25 tower dan saya nggak mau saya maunya kita menapak tanah yang orang tuh lewat tuh bisa mampir pahalaman parkir saya luas jadi saya bisa lakukan pameran mandiri misal hari Sabtu saya jualan kuliner gitu ya campur dengan lumpia misalnya berikutnya pameran baju-baju jadi orang cuma tinggal lihat lewatin kantor saya itu maunya saya saya mau pindahkan kantor itu tahun ini entahlah proyek proyok jombrak mudah-mudahan Jakarta setuju karena kaitannya sama budget sedang medenda juga apartemen yang sekarang udah dibayar sampai akhir tahun doakan Buriani kami sudah memikirkan soal ini mudah-mudahan nanti bisa kita perjuangkan masuk pasar Brazil sambil kami terus gerilia cari calon bayarnya amin wah ini luar biasa bu apalagi mas apan-apan ini memang semuanya serba keterbatasan ya Bu Ami iya iya terbatas iya berarti ini mungkin diinfokan sekali lagi Bu Ami untuk teman-teman UMKM yang ingin berhubungan dengan Brazil untuk kontak ke Ibu Dewi ibu Dewi untuk bagian ekspor kalau tanya yang tadi kan ada beberapa tawaran saya kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan tawaran itu silakan ke Bu Dewi untuk UKM grup sobat UKM Indobraas dan promosi di sosial media Bu Iwin itu ada ada WA-nya Bu Iwin Bu Dewi silakan nanti diulang lagi tolong di-share Prof ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit masih untuk dikasih kesempatan kita beri kesempatan satu orang yang singkat itu tadi yang Abdurrahman sore kamu ikut langsung singkat saja bisa mohon izin mohon izin salam walaikum walaikumsalam wabarakatuh salam Faridah dari Jogja halo Bapak saya Faridah dari Jogja silakan Pak saya Faridah dari Jogja saya ini ini Pak itu dulu aja Pak Abdurrahman dulu dari Lampun oke Ibu sebentar ya terima kasih kesempatan selamat silakan Ibu silakan Pak terima kasih Ibu selamat malam semuanya saya Rohman Pak Bapak Ibu pertanyaan saya pertanyaan saya di Jogja Ibu kebelan kami kebelan kami ini produk turunan CPO produk turunan CPO ada PFAD RBD Pak Oil Esterin OLEIN dan start funding kira-kira bisa gak kami minta informasi bayarnya jadi biar kami coba langsung sounding ke mereka tidak bisa Bapak tidak bisa langsung oleh supplier kenapa karena kami melindungi bahkan untuk yang yang sudah kami kenal saja kami masih lewat kami karena supaya kredibilitasnya itu terjaga ya Bapak ya kalau langsung-langsung itu nanti kalau Bapaknya fail atau dari bayarnya fail masalah nanti kami yang harus gerak menangani itu dihidik nanti Bapaknya nggak sayang-sayang nanti nanti jadi ITPC ini melindungi ya Bu melindungi teman-teman yang mau ekspor ke Brazil baik Bapak sudah cukup baik cukup ya Pak ya siap silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya Farida Yanti dari Jogja kami sudah 4 tahun usaha bergerak di bidang healthy low carb food healthy low carb food yang super free kemudian chemical free gluten free olahan pangan yang berbasis ikan daging dan ayam yang dalam bentuk kemasan pakum dan kaleng produk kami disebut dengan diabetic friendly atau keto friendly pertanyaan saya Bunda apakah produk kami ini ini menurut orang-orang yang ada di Indonesia bilang Bu barang Anda produk Anda sangat USP sekali dan ini sangat cocok untuk keluar target kami tahun lalu ingin bertemu agregator supaya kami bisa sampai karena visi kami menjadi industri makanan sehat yang rendah karbohidrat terbaik Indonesia dan global Ibu Ami apakah ada jalan kami bertemu agregator ini dibantu bagaimana saya bersedia memberikan sampel gimana Bu Farinda saya pengen keto biar kurus keto bukan untuk kurus tetapi sehat kurus itu bonus sebenarnya di Brazil ini kulturnya sangat mendukung keto orang sini setiap hari itu curasco curasco itu nyate jadi daging besar cuma pakai garam curasco namanya cuma dikasih garam dimakan dengan salad tetapi mereka tidak kenal keto belum jadi kita tidak semaju negara Amerika Eropa Asia sekarang Indonesia lagi happening banget ketogenik ketopastosis belum Ibu mereka masih minumnya dengan bir masih minumnya Coca-Cola tiap hari jadi daging jalan setiap hari curasco tetapi sama kentang mereka makan sama salada sama manjoka jadi manjoka itu singkong Bapak Ibu disini seneng mereka jadi makan daging dengan manjoka dengan singkong saya melihatnya aneh banget makan daging dengan singkong jadi belum prospek ke Brazil belum Ibu tapi coba nanti saya tidak ingin mematakan semangat saya keliling lagi saya berusukan lagi kalau memang ada komunitasnya mudah-mudahan bisa ya oke ya terima kasih tahu Bu insya Allah PR saya Bu Dewi ingatkan ya PR-nya komunitas nanti nanti kami berhubungan bagaimana kalau bisa komunikasi dengan Bu Amin ada nomor WhatsApp yang kita bisa komunikasi yang mungkin secara rapel semua oke secara rapel ini tadi ada pertanyaan mungkin Ibu yang dituju kepada Pak Stefanus gitu bagaimana caranya mengikuti tren yang sedang ada di Singapura saat ini gitu kesempatannya seperti apa Pak Stefanus sebenarnya simpelnya seperti yang tadi kata Bu Ami kalau pemerintahnya dari seperti Bu Ami semuanya bisa langsung kontak ke KBRI atau ke ITPC di negara masing-masing di Singapura pun ada KBRI dan ITPC bisa cek ke sana biasanya mereka ada acara-acara atau kepada komunitas seperti kami kami nanti bisa kontak ke kami kami juga ada saya sudah tadi sudah kirim ke grup bisa kita meet up banyak sekali UKM-UKM yang gabung ada 1250 orang 50 perusahaan silahkan aja gabung gratis itu aja terima kasih Bu baik baik kalau begitu karena waktunya sudah hampir habis Bapak Ibu yang bahagia pada malam ini luar biasa narasumber kita ini sangat memotivasi